Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam nima Allah amin kita bisa berjumpa kembali di channel penjelang toyotv channel yang insyaallah akan terus bersama-sama dengan anda menyorakan yang hak dan memintahi umat dari upaya-upaya pemurtatan di luar sana dan tentunya menjawab dan mengkonter segala tuduhan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kepada islam baik ikan vila pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyaksikan diskusi dentas agama bagaimana keseruhan diskusinya langsung saja kita simak video berikut ini sub indo by broth3rmax banyak orang yang bisa membaca tapi tidak paham tengok kemana-mana kan jawabannya ini kamu bilang Yesus Tuhan iya kan tapi sekarang Yesus diserahkan kepada Tuhan ini Tuhan yang mana berapa Tuhan mau jawab aja satu kah dua kah ya aduh gimana itu coba caranya dia mulai mengatur mengatur jawaban saya setelah tiba saatnya Yusuf dan Maryam apa menjalankan ibadat pencucian menurut hukum Taurat Musa jadi mereka membawa anak itu ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan perikupnya ini Yesus diserahkan kepada Tuhan ayat sebelumnya di Lukas 2 nomor 11 dia lahir sebagai Tuhan ini ini ginting lahir sebagai Tuhan di Kota Daud ini tetapi kenapa disini malah diserahkan kepada Tuhan ginting ini ini yang saya tanya berapa Tuhan mau ginting saya sudah kasih lima menit waktu ya saya waktu lima menit ya ya gini eh tentang memahami Bible memang kok lima menit ditanya tentang Tuhan nah lihat tuh kan dia berbicara lima menit saya diamkan memang lima menit ginting wah ini kan diskusi ginting gak sadar dia lihat tuh jangan nanya lemahmu ini Tuhan ini Tuhan siapa ginting ini ini Tuhan yang mana ginting saya baru satu kalimat dia sudah motong dia tadi beratus-ratus kalimat saya diamkan kan katanya diskusi ginting apanya disini ginting diserahkan kepada Tuhan ini Tuhan yang mana tadi Hoss bilang ketika Pak Hidayah sudah selesai diberikan kesempatan saya untuk menjelaskan ginting jadinya jiwa-jiwa pengecuti itu tak usah ditunjukkan nah ini ini melah masuk roh kudus kan Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan ini yang saya tanya Tuhan yang mana ini ginting Tuhanmu berapa yuk ya sudah bicara 5 menit nanti saya 5 menit oke saya ulang supaya kamu mengerti ya Lukas 2 nombor 11 ini teman-teman Lukas 2 nombor 11 ini ya hari ini telah lahir bagi kita Kristus Yesus Tuhan di Kutadaud ini 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 tiba-tiba di sini di Lukas 2 nombor 22 Yesus yang tadinya sudah lahir sebagai Tuhan di Kutadaud ini datang dibawa ke rumah Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan menurut adat istiadat orang Yahudi ini Tuhan yang mana ini Tuhan diserahkan kepada Tuhan ini berapa Tuhannya jawab sudah jawab berapa Tuhanmu waduh Tuhan saya Eka Eka Esa oh Esa Esa itu Yesus Tuhan Bapak Tuhan ini berapa Tuhanmu ini ini ginting coba perhatikan di ginting tidak ada Esa disini ginting Yesus dikirakan kepada Tuhan ini tadinya disini sudah lahir sebagai Tuhan waduh Hidayah tadi Anda bicara saya biarkan iya makanya jawab aja hidayah tidak mau mendengarkan coba itu kan kalau memang hidayah tidak mampu mendengarkan penjelasan saya gak usah bertanya Yesus Tuhan kan ginting ya aduh Kristus Tuhan kan oke sekarang ginting coba lihat disini ginting ini ini kapan saya mau menjelaskannya Yesus diserahkan kepada Tuhan kapan saya mau menjawabnya coba jawab Yesus diserahkan kepada Tuhan kapan saya menjawab sesuai dengan konsep ketuhanan kami Tuhan kita beda Pak oh Tuhan dari Tarsus itu iya terserah Tuhan kita beda Bapak mengikuti Tuhan yang disembah orang Arab saya menikuti Tuhan yang disembah orang Israel Tuhan saya sama Tuhan Yesus sama ginting tidak sama tidak nanti kita buktikan Tuhan saya sama yang apa yang dituhankan oleh Yesus sama tidak saya bilang sekarang tidak usah kamu ngeles menurut Kristian oke sekarang kami terima menurut Kristiannya karena memang mana ada samanya Kristian dengan Islam karena Islam tidak menyembah manusia sekarang ginting Yesus sebagai Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan Tuhan kamu berapa? sudah saya bilang Esa kok ditanya bolak-balik ini pertanyaan kok dumu sekali kalau Esa berarti satu betul satu betul sekarang ini Tuhan diserahkan kepada Tuhan Tuhan yang mana ginting ini anaknya untuk diserahkan kepada Tuhan sudah saya bisa boleh bicara gak ini dikasih waktu gak saya bicara coba tapi jangan ngelur hidul ya ya terserah saya mau ngelur hidul itu kan urusan saya namanya saya yang jawab jujur deh teman-teman mau ngelur hidul oke ya terserah saya dong oke oke baik silahkan ya gini sudah jelas disitu dikatakan dalam Lukas 2 ayat 11 Kristus itu adalah Tuhan ya sudah jadi Lukas Lukas berapa tadi? 2 ayat 21 itu ya diserahkan kepada Tuhan itu sebuah sebuah istilah di dalam tradisi ya dibawa ke baik suci itu namanya diserahkan kepada Tuhan itu istilah ya istilah jadi tolong pahami tentang sebuah kata-kata yang maknanya adalah alegoris bukan literasi bukan hapalan ya dibawa ke gereja itu narasinya dikatakan diserahkan kepada Tuhan contoh ya kami juga kadang-kadang ada anak-anak dibawa ke gereja ya kan untuk diserahkan kepada Tuhan itu semua adalah istilah sebuah ritual yang dilaksanakan gitu ya jadi supaya nanti paham jadi Tuhan kami itu Esa Esa itu bukan tunggal bukan bilangan bukan jumlah tapi Esa itu adalah satu kesatuan jadi konsep ketuhanan kami itu di dalam Tuhan kami itu ada yang kami sebut dengan sebutan Bapak Putra dan Roh Kudus dan ketiganya itu adalah Tuhan jelas oke sekarang sekarang saya sekarang diliaran saya bertanya boleh gak jangan belum kelar ini belum kelar sekarang ginding kamu bilang Tuhan itu adalah kesatuan kalau setiap kamu dapat dimana itu ginding pasti ketakutan gak ada gak ada ketakutan jangan oke oke kamu dapat Pak Jumat saja takut saya tanya tau gak aduh kok malah takut gak ada persoalan takut disini ginding sekarang kamu temukan kesatuan Tuhan itu dimana bukan takut maksudnya lari takut dipukul gak oh iya sekarang kesatuan Tuhan itu dimana kamu temukan ginding itu ajaran gereja apa ajaran Bible kesatuan Tuhan itu tentu di dalam Bible oke coba cari satu ayat aja baptis langsung kalau ada tiga Tuhan itu coba satu Yohanes tujuh atau lima sebentar ya saya lihat dia satu Yohanes lima ayat tujuh ah udah tau kan oke saya bacakan ya ada tiga yang memberi kesaksian di surga yaitu Bapak Firman dan Rokudus dan ketiganya adalah satu iya iya kan betul kan oke itu ayat ginting inilah soalnya saya bilang inilah teman-teman saya bilang mereka ini selalu sok-sok mengejar saya itu adalah hasil konseli mau tau gak sini kita lihat yuk astaga si ginting kenapa rupanya kalau hasil konseli kenapa rupanya satu Yohanes masalahnya apa kalau hasil konseli tidak betul ayat sisi siapa bilang tidak betul itu kan menurut Pak Hidayah tidak betul ini makanya kalau menurut kami itu sebuah kebenaran kenapa masalahnya ini ini kenapa masalahnya apa gak malu gak malu kami karena kami ini mengasih tau sama kamu ini karena Tuhan kita beda kan harus saya bilang mana ada Tuhan kita beda ginting ini Tuhan yang disembah sini-sini Pak Hidayah ngerti artinya Tuhan ya definisi Tuhan artinya tahu gak tadi saya sudah tengok ya apa itu Tuhan saya bilang arti Tuhan tahu gak tahu saya itu sembahan sudah yang Bapak sembah bukan yang saya sembah dan yang saya sembah bukan yang Bapak sembah betul tetapi jangan menyembah Al-Quran sendiri mengatakan Al-Quran sendiri mengatakan bahwa apa yang saya sembah bukan kamu sembah dan yang kamu sembah tidak saya sembah lalu kenapa Pak Hidayah mengatakan bahwa apa yang saya sembah adalah yang Pak Hidayah sembah juga sebab sembah Tuhan saya dengan Tuhannya Yesus tetapi yang kamu Tuhankan kan Yesus yang saya sembah Pak Hidayah Tuhannya Yesus kami sembah dari semula artinya Hidayah boleh menyembah apa yang kami sembah apakah namanya Tuhannya Yesus adalah Yesus Pak Hidayah jangan kesana dulu satu-satu apakah nama Tuhannya yang disembah Yesus adalah Yesus dengar dulu dengar ya kita bergunakan akal ya jangan hapalan hapalan saya gak pampu akal ginting kok pakai akal apa yang saya sembah apa yang saya sembah jangan Bapak sembah karena kami ratusan tahun sebelumnya sudah menyembah apa yang disembah Yesus jelas ya oleh karena Pak Hidayah jangan menyembah apa yang disembah oleh Yesus oke baik sekarang yang disembah Yesus itu siapa Yesus apa siapa Bapak Bapak namanya Yesus Yahweh Yahweh Yesus itu siapa ginting Tuhan juga Logos ya bagian dari diri Tuhan oke berarti Tuhanmu berapa tiga Esa Esa tiga dari kesatuan ah tiga dari kesatuan Trinitas nah itu nah itu sebabnya saya tanya ginting tadi dimana tertulis itu tiga kesatuan Tuhan dimana bukan sudah dibaca tadi satu Yohanes itu tadi itu yang memberi kesaksian bukan Tuhan emang yang memberi kesaksian disubah siapa emang bisa manusia Pak Hidayah ginting iya pak iya pak iya saya pikir begini saya cukup bingung juga ini memang bingung bang kalau ketuanan Kristen itu bang semua bingung sebenarnya sebenarnya bingungnya bukan bukan pada kami itu bingungnya pada saudara orang itu yang bingung oke jadi begini saya mau tanya Pak Alhidayah itu Pak Alhidayah tau gak kata Tuhan itu berasal dari mana Sansekarta gak itu Tuhan itu bahasa dari mana Tuhan itu bahasa dari mana kok bahas tentang berasalnya sekarang Tuhan itu yang ditembak supaya Bapak Alhidayah tau kata Tuhan itu berasal dari mana Sansekarta sesembahan kamu tau dari mana begini Pak Alhidayah berarti Pak Alhidayah pernah baca tidak di kitab Kristen berbahasa Yunani Aramaik apa kemudian Ibrani ada tidak kata Tuhan gak ada kalau Yunani ada berarti kata Tuhan berasal dari mana Tios dan Logos Tios dan Kurios Pak Alhidayah saya tanya saya tanya dulu supaya Bapak paham dulu tau tak tau tidak kata Tuhan itu berasal dari mana oke sekarang kalau saya pura-pura tidak tahu coba kasih tau saya dari mana kamu dapatkan Tuhan itu coba kata Tuhan itu berasal dari bahasa Indonesia Pak Alhidayah betul sebab yang kamu tanya tadi terus kenapa Bapak Ibrani kenapa Bapak tersesat kalau begitu kok bahasa Bapak sendiri tersesat coba sekarang kita uji siapa yang tersesat Tuhan itu menurut Yunani siapa yang di Elayi ditulis Tuhan itu dalam Yunani siapa coba mengerti kata Tuhan sudah sekarang dalam bahasa Yunani Tuhan yang ditulis oleh Elayi itu itu dalam bahasa apa apa ucapannya disitu disana dituliskan kata Tuhan atau apa kok malah bertanya tidak mampu dijawab saya tanya disana ditulis kata Tuhan atau kamu tanya tadi tentang Tuhan Sansekerta itu dalam ternyambahan bahasa Melayu itu dalam bahasa Yunani apa tadi kata bahasa Sansekerta sekarang bahasa Melayu Hidayah muda lapangan coba coba sekarang kamu bisa enggak Tuhan itu dalam bahasa Yunani atau Ibraninya di mana dia sendiri tersesat dalam kata Tuhan itu makanya katanya tersesat tersesat tapi tidak mampu menjelaskan siapa yang tersesat tadi katanya bahasa Sansekerta sekarang bahasa Melayu coba ganti Tuhan itu dari mana kamu dapat bahasa apa itu bahasa Melayu kamu bilang tadi Ibrani dan Yunani ya kan sekarang coba jelaskan Bapak saja tersesat soal kata Tuhan itu tidak mengerti kata Tuhan berasal dari mana jadi Tuhan itu menurut sebenarnya tidak perlu berbicara berbicara soal kata Tuhan menurut orang Bagaimana tidak tahu berasal dari mana yang makan ikan goreng di 7 kepalanya sekarang bila kamu mengatakan bila kamu ditanya kamu tidak mampu menjelaskan Tuhan itu dari mana coba tidak hanya mau dan lompat-lompat tadi saya tanya Bapak yang tidak menjelaskan sudah tersesat tidak mampu kan tidak mampu kan sekarang Tuhan itu dari Yunani kamu bilang Ibrani membaca kapan ada kata Yunani karena di Yunani kenapa tidak ada karena disana bukan hanya anak Maria coba tunjukkan di bahasa Yunani kata Tuhan itu kamu tidak mampu saya tunjukkan kalau kamu tidak mampu tunjukkan tunjukkan Yunani Tuhan itu yang kamu bilang Tuhan dalam ilahi itu kurios Tuhan dalam bahasa King of James itu dipanggil Lord sementara Theos itu adalah God mana ada Allah dalam teks Yunani sepatutnya sekarang kamu koreksi ilahi kenapa nama Allah ditulis nama Tuhan ditulis bukan salakan ke saya paham Pak Alhidayah paham iya Bapak sekarang Bapak saya sudah menjelaskan baru kamu pura-pura tidak paham tadi kamu tidak paham sekarang baru pura-pura lalu sekarang Bapak Bapak Alhidayah mau menyamakan krius dengan kata Tuhan bedalah bedalah beda bahasalah jadi sudah beda betul beda bahasa karena itu Tuhan di Indonesia bahasa beda masalah sekarang ini benar kalau menyembak krius makanya Alhidayah itu sudah tersesat dengan kata Tuhan kalau tersesat tidak bisa bapak Alhidayah memaksakan jalan-jalan kalau Tuhan bahasa Indonesia dari kata Tuhan oleh kenapa Yunani teman-teman berani anak manusia menyembak akan menyesatkan Bapak Alhidayah memang kamu tersesat kok betul kenapa kamu tersesat tidak tersesat sebab kamu menyembak manusia orang jadi Tuhan betul ini sesatnya mereka sementara mereka bilang kita sesat padahal mereka dalam kesesatannya yang nyata paham jadikan kamu so-soan kalau kamu tidak tahu kalau orang-orang yang menyembak Alhidayah jangan yang Pak Alhidayah yang jangan so-soan sesat lagi yuk bilang lagi saya sesat padahal Pak Alhidayah sudah sesat sesatnya Pak Alhidayah karena menyemakan kata Tuhan bahasa Indonesia dari kata Tuhan bahasa Yunani dengan kata Tuhan bahasa Aram itu terlalu terlalu Yunani untuk tidak boleh memahasakan Tuhan juga dengan berbagai mahasiswa yang berbeda orang kesian banget lah so-soan bilang padahal mereka itu dalam keraguan dia bangal ya betul yang keraguan itu hidayah terbata-bata gak bisa menjelaskan terbata-bata mariam kamu yang terlalu kemana-mana jelas siapa mengetahkan kosong emangnya lo mau iman sama siapa pacar pada kitabmu begini ini manusia yang menjemah manusia siapa eh kami gak pernah menyembah manusia kami itu Tuhan manusia manusia yang mana disembah manusia yang mana disembah kamu bilang tadi Yesus itu Tuhan ya kan ya benar ya kan benar sekarang Yesus itu manusia apa setan Yesus itu rogos yang menjadi manusia apa rogos rogos menjadi manusia manusia kamu semua asumsi makanya ini cara menggunakan miskin lagi bisa beli mobil karena gak bisa bodoh-bodohin lagi jemaat dirinya gini gini yang bisa menyamai keilahian Yesus yang bisa menyembuhkan yang bisa membangkitkan dan sebagainya membuat mujizat hari tidak yang bisa menyamakan Yesus ada tidak ada 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 apa membangkitkan normatik di bebel kamu iya iya membangkitkan supaya menunjukkan kamu baca di dua iya juga bisa membangkitkan orang mati dari ayat 1 sampai dengan nombor 2 jangan sampai bilang Muhammad bisa membangkitkan orang mati aduh yang dibangkitkan oleh ilyasa ilyasa dimana yang tanggi ya dimana ilyasa menikah surga dengan karena di itu dimana ilyasa membangkitkan orang mati dua raja-raja dua nombor 11 dua raja-raja dua raja-raja berapa dua raja-raja berapa dua raja-raja berapa ayo sebutkan ayo ini jelas ini astag dua raja-raja berapa cuman dia dengar hot bang gak tau buka biblanya ilyasa bingung kalau ditanya bertanya lagi padahal kitab cucinya sendiri karena saya tahu pertanyaannya itu salah makanya saya tanya dua raja-raja berapa apa dua raja-raja berapa bentar 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 di bebelmu ada yang ada yang membangkitkan manusia dua raja-raja berapa sebutkan jangan tapi katanya hafal iya dua raja-raja membaca bentar tulisannya belum lengkap nanti makanya tulis di atas kertas jadi ketika nanti membacakannya itu bisa cepat kamu saja tidak pernah menjawab saya dengan data tidak bisa menjawab untuk apa data kalau bisa ingat dua raja-raja berapa ayo eliasa ya eliasa membangkitkan orang mati saya mau tahu dimana dimana iya mana iya sebentar dua hari saya tunggu oke sedang iya menceritakan kepada raja Yesus sementara di akhir saman diusir sebentar kita cari dua raja-raja dulu dua raja-raja dua raja-raja lapan nombor lima dua raja-raja lapan nombor lima oke kita baca ya sedang iya menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu dor sebentar jangan dor sebentar sebentar sedang iya menceritakan dengar dulu ini kelakuan sedang iya menceritakan kepada raja tentang Allah mau dibaca gimana saya bisa membaca gak saya bisa membacakan gak supaya nanti jelas sebentar sebentar sedang iya menceritakan kepada raja sedang iya iya itu siapa menceritakan kepada raja tentang Elisa Elisa bukan Eliasa berhatian Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja lalu berkatalah Gehazi ya Tuhan kuraja inilah perempuan itu dan inilah anak yang dihidupkan Elisa mana Eliasa itu kan itu kan ada yang menghidupkan mana Eliasa di sini Elisa enggak perlu gini dengarkan dulu dengarkan dulu enggak perlu tanyakan mana Elisa yang jelasnya ada menghidupkan selain Yesus ya kalau yang menghidupkan itu Paulus juga pernah menghidupkan orang mati Eliasa tidak ada namanya berarti kamu Tuhan kan juga Paulus dong karena dia juga sama karena dia pandang sisi itu kan kemenuhankan dia bukan bukan itu apalagi lahir tanpa ibu bapak terlalu sempit terlalu sempit ya terlalu sempit ya iya punya ayah punya ibu desa raya mandul bisa juga terlalu sempit terlalu sempit kamu yang sempit terlalu sempit pada ujung-ujungnya diusir mati 72123 oten-oten diusir menanggali Yesus Tuhan benar-benar ya gini jadinya begini Yesus itu adalah satu pribadi yang berkuasa menghapuskan dosa tidak ada satu manusia pun yang mampu menghapuskan dosa selain Tuhan paham jadi kalau hanya menjadikan air menjadi anggur menghidupkan normal itu persoalan kecil ginting ada bonus ginting dua raja-raja 13 nomor 21 tidak ada satu orang di dunia ini pun yang mampu menghapuskan dosa kecuali yang ngaku-ngaku dirinya Tuhan jangan ada bonus sama kamu coba dua raja-raja 13 nomor 21 tidak paham kan yang menghidupkan orang mati banyak Petrus juga sekarang mengatai sekarang mengakui bahwa banyak gitu banyak tapi bukan gitu tadi katanya eh di dua raja-raja 13 nomor 21 ini nabi elisa menghidupkan orang bahkan dari tulang elisa 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 betul karena di bebel mau bilang elisa itu kalau dalam islam ilia itu anna dalam dikala perkelai bisa dalam islam menghidupan apa itu dia mengharap harapkan kami menyamankan kristian yang dibangkitkan di bebel Tuhan di kalahkan terkelai sama Yaakub memalukan banget Tuhan mu ya di kalahkan sama ciptaan yang terantem mengharapkan disamakan oke coba kalau di nah coba tulis luar kata-katanya aslinya di satu raja-raja 17 nomor 17 sampai 22 itu juga menghidupkan orang mati sudah saya bilang tanya Paulus juga menghidupkan orang mati tapi bukan dia Tuhan Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang punya otoritas menghapuskan dosa itu Tuhan dan Yesus melakukan itu Sekarang yang membunuh yang mencabut nyawa itu siapa oh cuman miong miong ada kucing lapar bang ikan perpuluhan mungkin ada ikan goreng dia bang giting bang giting bang hendra kita juga bisa menghapuskan dosa gak bisa ketika Anda bersalah dibak malah coba minta maaf cuma dipang hendra kesalahan bukan dosa dosa Anda terhapuskan sekesalahan manusia kepada manusia itu bukan dosa dosa itu adalah dosa itu menghapus dosa kristian dosa itu kesalahan kepada Tuhan tidak tidak usah kau ngelur ngidul di bebel masalah ngidul kalau ngerti yang ngerti dosa itu apa ya sudah coba kasih tahu kalau mengerti siapa yang pengapun dosa di bebel mau data reong nanti di air saman tiga yang kroyok dia alam mil 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 sendiri mil mil terkroyok dia nanti kalau di air saman ini musa juga tuntuk kamu kenapa nyalain bang indra ketoraknya yang aku bilang kau waktu ini biarkan mil oke oke apa bicara anak anak Tuhan jadi kucing semua gak tahu gara-gara hidayah ini gara-gara ikan goreng minta itu bentuk ikan goreng dia makanya hidayah sudah lama di skusi ingat ya di bebel bukan kata-kata yang baik sehingga ketika kata-kata kita yang di surga itu juga bukan satu-satunya yang di surga yang di bebelmu juga yang dikatakan Yesus yang berasal dari surga bukan hanya di ya baca silahkan baca silahkan baca tulisan-tulisan itu sekarang di lukas 6 4 6 apa bunyinya kalau membaca siapa aja bisa coba kamu kalau membaca coba iya pasti dibaca itu yohanes 17 nomor 14 itu tulisan apa lagi saya kan gak ada tulisan kalau Hidayah kan ada tulisan di atas meja kan saya tahu sebab Yesus bilang yang di dunia ini juga banyak yang berasal dari sana tulis yang banyak-banyak tulis yang banyak-banyak kemudian dibaca secara cepat jadi pikir orang kita bisa ngapal padahal kita membaca bersemangat sebab ternyata ada akawanya orang sesat di atas jadi bersemangat padahal tadi saya sendiri tersantai saya makan di sana kasihan ingat gak 10 pertanyaan bagaimana lagi kamu mempertahankan anak Maria sedangkan apa saja yang kamu bawakan narasi kami tempul dengan bebel kamu bukan tempul Hidayah mentempulnya dengan pemikiran yang tidak dengar saya sudah bilang kami tidak pernah menuhankan manusia jadi anak Maria itu manusia sudah jelaskan anak Maria manusia iya jadi itu Tuhan bukan bukan oh bukan jadi Lukas 2 nomor 11 itu siapa Lukas 2 itu Yesus Tuhan memang jadi anak Maria itu Yesus apa bukan apa yang dilahirkan manusia itu adalah daging dimana itu tertulis gak paham juga dimana itu tertulis berarti dia gak nyata dimana dia bilang anak yang dilahirkan itu daging mana ya iya daging lah emang yang dilahirkannya apa batu manusia yang disembah kan bukan kan daging yang dilahirkannya itu emang batu sekarang dia jadi iya iya apa Tuhan kan Tuhan kami Yesus sang logos yang berdiam setenuhnya secara jasmani makanya baca makanya baca itu sudah saya kasih tau ayatnya berapa kali itu ya berdiam secara bah jasmani apanya yang kamu kasih tau ini tadi ginting ini ginting Lukas yang nomor 11 tadi ini Lukas ini ini tadi ini ya udah mau lari lagi ini ginting baca kolose 2 ayat 9 sebab dalam dialah berdiam secara jasmani oh itu katanya si pulus oh katanya si pulus emang saya harus percaya sama siapa Nabi Muhammad jadi Tuhanmu si Paulus apa si Yesus saya Tuhan saya Yesus jadi kenapa Nabi Muhammad kenapa saya percaya sama Paulus dong masa sama Nabi Muhammad saya percaya iya tapi kenapa perkataan Yesus kau tulak kenapa kenapa gak pernah saya tolak kata Yesus oke kalau kau tidak tulak perkataan Yesus menurut Yesus Tuhan itu berapa Esa Esa ini enggak enggak ada Esa juga coba ini dengarlah orang Islah Her Tuhan kita itu Esa iya iya Tuhan itu Esa kan jadi apa lagi yang ini berapa menurut Kristen kau gak ngerti jangan dong oh belum itu Esa itu satu kesatuan jua baca itu di dalam kejadian 2 24 ginting ini berapa Tuhan menurut Yesus ini apanya dimana ini 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 itu siapa kenapa ini berapa tiga yaitu bahwa ini ini tiga apa dua jadi jadi begini Pak Hidayah menutupi malu penjemaatnya itu jawab dulu dua apa satu kalau disitu memang Yesus menjelaskan tentang dua pribadi Bapak dan dia sekarang Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan Yesus bilang Tuhan itu satu-satunya ini ya iya sekarang yang kau Tuhan itu Yesus apa Paulus tidak paham dengan sebuah deklarasi kami semua disini paham ginting tentang siapa yang dikatakan tidak paham ini sebuah kalimat deklarasi karena disitu roh kudus kan belum diturunkan karena roh kudus nanti diturunkan belum diturunkan belum belum dipungsi belum diturunkan disitu cuma nanti baca oke oke kalau baca nanti Yohanes itu setelah aku nanti pergi maka aku akan mengutus ya mengutus roh di dalam namaku iya sebentar jadi disitu Yesus jangan kesana dulu baca itu Yohanes Yohanes 17 ayat 3 itu menjelaskan tentang Bapak dan Yesus iya kamu bilang roh kudus belum diturunkan ginting ini apa ini ginting ini mana ini kan lukas bukan Yohanes tadi Yohanes kok lukas apa ini perkataan ini ini tadi ayatnya Yohanes sekarang pindah ke lukas kamu bilang belum ada roh kudus ginting kamu bilang belum ada roh kudus ini siapa ginting apa siapa ini ginting iya roh kudus ada di dalam Yesus berarti sudah ada roh kudus kan ginting ya ya sudah ada juga di lukas tadi lukas di lukas khususnya di akhirnya roh kudus orang banyak roh itu orang gila ya apanya orgil ini apa kata Yesus orgil itu singkatan orang islam orang islam orang kristian orgil itu orang gila orang islam menurut Yesus Tuhan itu satu-satunya yang benar menurut ginting Tuhan kami kesatuan coba jadi Tuhan kami itu siapa Yesus apa kesatuan kan sudah saya bilang Tuhan kami itu Esa memang kalau Esa itu apakah tiga yang kamu bilang berikan nasi daging bukan bilangan anak TK aja tahu Esa itu satu tunggal anak TK di madrasah anak TK di madrasah memang dia tahunya Esa itu tunggal tapi anak TK di kekristianan Esa itu satu kesatuan teman-teman bantu jawab kebantu jawab ginting gak usah gak terbantu kuramai ini mau kroyokan lagi dengar dulu ginting gak tahan gak tahan dia gak tahan dia mau ngeroyok ginting orang aku ketawa kok ginting kalau satu kesatuan berarti boleh dibilang bineka tunggal ika satu berbeda-beda tapi satu gitu boleh seperti itu ya hubungannya kesana berbeda-beda gak ada hubungannya gak ada hubungannya Bibel apa yang dibaca ini ginting apa itu Esa ginting bineka tunggal berbeda-beda tapi satu menurut tidak kurang dari satu ini ini mana tidak terbilang tidak tidak lebih dari satu tidak terbilang tidak terbilang mana tidak terbilang mana tidak terbilang di panceng kok dinaikkan eh eh kok dinaikkan di panceng ini ternyata dimana dimana tadi tadi yang dicapkan tadi apa tidak terbilang saya sengaja menguji umat Paulus tinggal tinggal kurang apa itu tunggal kurang tunggal apa itu kurang apa tidak lebih dan tidak kurang daripada satu terus terus oke ulang ya tidak lebih dan tidak kurang daripada satu yang kamu bilang terbilang itu dimana ginting loh tadi kan dia sendiri ngomong aku ikut sengaja aku pancing umat umat Paulus coba kalau itu baca selanjutnya coba terus bacakan biar kita bacakan sampai selesai silahkan jangan kugup jangan kugup bacalah ini kalau baca aku dikecilkan sama dia coba kan jauh maunya begini coba enggak disusah-susahkan ini ini coba macam mana aku bacanya gini oke ya bacalah oke oke esah satu tidak lebih dari dan tidak kurang daripada satu ya tau terus tunggal kurang kurang itu apa itu kurang 43 puluh apa itu sembilan Tuhan yang Tuhan yang hanya satu terus lanjut hilang dua terbilang PRB terus berusaha dengan apa itu keazaman hingga hingga mencapai cita-cita berhilang dari mengaji apa itu dari alip ini ya islam ini aduh dari alip alip itu ada bacanya alip coba dari alip dokter alip dokter alip ya ya alip penurang islam pak astag berbohan aduh makanya aku buka narap apanya kamu sini orang kristen supaya pak islam gogel gogel itu kan umum ya kan ini ini kalau tanya orang kristen jangan tanya gogel kalau masalah esah pemahaman esah kalau ditanya kristen memang tiga jawabnya bukan bukan tiga esah itu artinya bukan tiga mana esah itu adalah sesuatu dari beberapa sebutan esah itu bisa saja dua bisa dikatakan esah kedua contohnya gini ya kalau dia kejadian dua 24 seorang laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya dan beresah dengan istrinya coba kita google ya apakah esah itu buli dua oke bukan maksudnya kata esah boleh bukan kesitu maksud saya bukan kesitu esah itu digunakan untuk beberapa menurut ginting 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 kita lihat apa kata google ini esah adalah dua menurut ginting apa jawabnya coba saya bilang esah itu bukan bilangan makanya bukan terdiri dua esah itu satu satu esah itu satu coba mari kita putin para viewer ini lebih 400 viewer silahkan teman-teman dibawa ketik maupun negara kita apa apakah dua atau tunggal atau satu aduh udah dijelaskan kok menurut kristen iya hukum negara kita menurut binayanya kok apa ini esah itu bukan bilangan negara esah itu bukan bilangan itu kok dublin suara memang bukan bilangan tapi tunggal tunggal anak tunggal anak satu-satunya tulung anak esah suara suara kok ini aduh gak tau pak indonesia ini orang enggak suaraku kok dublin kalau tanggapan-tanggapan yang berbeda dengan saya pasti seperti itu wajah biasa ini kalau islam kalau pandangan pendapat-pendapat yang berbeda dengan saya pasti akan menyalahkan saya itu hal biasa gak perlu ditanggapi ini ginting nyata tetapi kalau orang kristian ditanya pasti akan mengatakan esah itu adalah satu kesatuan ya kalau kristian kan Tarsus Antioquia ya sudah gak ada masalah kalau anda kalau menurut Yesus kalau menurut Yesus Lukas Markus 12.29 Tuhan Allah yang Esa kalau menurut Yesus nah coba Allah adalah Tuhan yang Maha Esa yang tidak ada Yesus sendiri berkata dengarlah orang Israel Tuhan kita itu Esa ya sudah oke coba kita google Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa artinya Tuhan Tuhan Allah Sabar ginting jangan aduh Allah kita kita kalau teman-teman Islam akan bertentangan dengan saya itu sudah hal wajar dalam sebuah diskusi itu Eta artinya artinya oke hidup yang kekal itu ialah mengenal engkau satu-satunya itu aja dulu satu-satunya Allah yang benar oke Allah lagi ini ini Al-Quran tidak perlu ini bahasa Melayu ini juga bahasa Melayu gak ada disitu Esa bahasa Alkitab bahasa Kristen dan bahasa Melayu gak ada Esa disitu satu-satunya disitu bukan dua apalagi tiga betul hidup yang kekal ginting ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar satu 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 dan bukan dua apalagi tiga dan siapa dan Yesus Kristus yang kau utus nah ibu percaya gak Yesus Kristus saya tanya ibu percaya gak Yesus Kristus iya utusan iya dia utusan ibu percaya Yesus Kristus utusan oke benar benar ibu percaya Yesus Kristus ada utusan sebab siapa yang ya gue kasih lagi ayat sebab siapa yang diutus Tuhan siapa yang diutus Tuhan dia yang menyampaikan firman siapa yang diutus Allah benar kan utusan itu adalah yang menyampaikan firman kan ya sudah sebab siapa yang dengar dulu sebab siapa yang diutus Allah dia yang menyampaikan firman Allah iya utusan adalah yang memiliki tugas untuk menyampaikan firman benar kan itu saja dia menyampaikan firman tidak lebih daripada yang memutus tidak lebih tinggi tapi bisa sama karena dengar dulu jenting karena Allah tidak lebih tinggi artinya bisa sama tidak ya utusan tidak lebih tinggi artinya bisa sama misalnya kalau begitu bisa sama tinggi mengerti gak pas Indonesia kalau tidak bisa lebih tinggi tidak mungkin hamba mana disebutkan disitu tidak bisa sama tidak bisa lebih tinggi dari yang memutus tidak akan lebih tinggi berarti bisa sama sama tingginya bahasa Indonesia sama erot eh bahasa Indonesia bisa erot iyo bahasa Indonesia tidak bisa lebih tinggi itu artinya bisa sama tinggi ini waktu berada di sekolah ini sama erot coba bapak pasang tiang rumah sudah ada ukuran 50 cm ada 60 cm mana dia nyampe minum rumahnya oh ya apa ini alamah besa dan maaf pemberi ini anak-anak sekolah ini pelajaran anak-anak sekolah juga tahu anak-anak sekolah mana anak-anak sekolah mana itu anak-anak sekolah madrasah anak-anak sekolah madrasah itu ya madrasah gak nyambung lah banyak penjelasannya di sekolah sabat hidup ini aja ini aja kan dia-dia minta masih Indonesia ini ini iya jangan sekolah madrasah gak nyambung pasti tidak lebih tinggi dari tuannya tapi tidak sama-sama tingginya tidak lebih tinggi tapi sama tingginya tidak lebih tinggi dari yang mengutusnya artinya lebih tinggi iya dia tidak akan bisa lebih tinggi tapi bisa sama tingginya ini anak-anak dia-anak sama golong gitu Pak Masa boys tidak bisa lebih tinggi ya kan tidak bisa lebih tinggi berarti bisa sama tingginya mana sih yang dulu ginting sukai kasih tolong sait Anda itu Jinting Jinting Arti bos yang memberin tanah buah Diam dulu Bang Hendra Jadi katanya tidak bisa lebih tinggi ya Oke memang dia tidak bisa lebih tinggi Tapi dia bisa sama tinggi Tidak bisa itu bos Sama tinggi dengan